Intro Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pangan Daerah Provinsi Suawesi Utara menggelar penganeka ragaman pangan melalui genta nasi yaitu gerakan makan tanpa nasi yang diselenggarakan di Geraha Bumi Beringin, Manado Jumat 22 September 2017 Melihat potensi makanan lokal yang berlimpah di Provinsi Suawesi Utara maka perlu diperkenalkannya kepada masyarakat sebagai alternatif pangan sumber karbohidrat Wakil Gubernur Suawesi Utara Stephen Kandau mengatakan gerakan tanpa nasi merupakan program yang berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap nasi diambil ketergantungan masyarakat terhadap nasi ini apa yang saya sampaikan resipositas pertanyaan pertanyaan kemampuan untuk penggunaan dalam kegiatan tersebut dilakukannya penandatanganan kesepakatan atau MOU dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam penyediaan menu di hotel dan restoran agar mengoptimalkan bahan baku pangan lokal sebagai sumber karbohidrat alternatif selain beras dan terigu diambil ketergantungan masyarakat terhadap nasi salah satu ini yang terhadap supaya sepertinya makanan jagung biaya dan sebagian itu dimanfaatkan secampur sebagai sumber karbohidrat ini yang menjadi konser dan buah supaya yang bisa diambil ketergantungan dan melaksanakan secara keseluruhan dengan konsumsi beras tim TV Tani melaporkan terima kasih